Banyak tagar, salah satu juga di kolom komentar liputan non-sport, di kolom komentar tim liputan non-sport, ini STI out. Apakah dengan hasil kemarin di China dan juga Bahrain, memang sudah layak digaungkan hashtag itu, Bang Bes? Lawan terbesar pelatih itu adalah waktu. Kadang-kadang netizen, fans itu nggak sabar. Mereka pengen hasil. Mereka melihat kita tidak menang, mereka melihat mungkin pelatih tidak deliver, mereka ingin mengganti. Sekarang pertanyaannya, kalau dia diganti, siapa penggantinya? Ya kan, kita orang-orang kadang-kadang terlalu cepat untuk melakukan penilaian, judgment. Kita ganti, 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 ganti. Tapi siapa penggantinya? Sintayang sudah menjalankan proses yang menurut saya tidak dijalani oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Apa? Lama, 4 tahun. Dan membangun tim selama 4 tahun ini tidak mudah. Salah satu pelatih terlama ya? Terlama, dia mengenal karakter, budaya Indonesia, budaya pemain Indonesia, terus mulai mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya kita harus akui. Klopp. Bisa berjalan dengan baik, bisa bermain dengan baik. Tidak gampang loh mendatangkan pemain dari berbagai negara, berbagai liga, benua bahkan. Terus tiba-tiba main sama-sama dan mereka menjalankan sistem yang diinginkan oleh pelatih. Dan berhasil. Kalau kita lihat sekarang tim Nas, kita tanya, siapapun kita tanya, tim Nas main berapa tadi malam formasi? Semua orang pasti tahu, 3-4-3, 1-3-4-3, 1-5-4-1 kalau bertahan. Pasti orang tahu. Kenapa? Karena memang jelas. Karena memang sudah jelas. Secara game plan-nya jelas. Secara game plan-nya jelas. Dan pemain-pemain naturalisasi yang datang, itu kan langsung paham. Artinya apa? Berarti pelatih berhasil menerjemahkan ide dia kepada pemain-pemain tersebut. Dan pemain-pemain tersebut.